Halo Trader, saat ini Anda menyaksikan ulasan perdagangan mata uang dan komoditas Instaforex TV bersama saya, Ovelia. Dolar tetap lebih rendah terhadap mata uang utama lain di hari Jumat karena ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara terus mendominasi sentimen pasar dan investor tidak ingin mengambil resiko menjelang akhir pekan. Euro sedikit lebih tinggi terhadap dolar. Euro USD diperdagangkan di 1,1957 setelah naik setinggi 1,2004 sebelumnya. Euro didorong oleh data yang dikeluarkan lebih awal di hari Jumat oleh kelompok peneliti. Market menunjukkan bahwa aktivitas sektor manufaktur dan jasa di zona euro meningkat lebih dari yang diperkirakan di bulan ini. Sementara itu, Pound berada di bawah tekanan saat pidato yang sangat dinantikan oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May terkait proses Brexit. Pada pidatonya di Florence, Itali, May mengatakan bahwa Inggris tidak pernah benar-benar perasaan nyaman berada di Uni Eropa. Namun dengan adanya Brexit tidak berarti kami kembali ke Eropa dan ia mengharapkan adanya pemisahan kreatif dan praktis. GBP USD turun di 1,3509 di akhir sesi trading. Dolar turun terhadap yen, mencatat kenaikan 5 hari karena ketegangan yang memuncak di semenanjung Korea mendorong permintaan safe haven untuk mata uang Jepang. USD-JPY turun hingga 111,98 di akhir Jumat. Mundur dari level tinggi 2 bulan di hari Kamis di 112,70. Dolar telah menguat setelah Federal Reserve pada hari Rabu menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga kemungkinan akan dilakukan tahun ini dan akan merilis neraca saldo senilai 4-5 triliun dolar di bulan Oktober. Namun sentimen pasar terkena dampak setelah pimpinan Korea Utara Kim Jong-un pada hari Jumat mengatakan bahwa Pyongyang akan mempertimbangkan level tertinggi dari penanggulangan garis keras dalam sejarah terhadap Amerika Serikat terkait tanggapan ancaman Presiden Donald Trump untuk menyerang Korea Utara. Tidak lama setelahnya, Menteri Luar Negeri Korea Utara Ryong Ho mengatakan bahwa negaranya dapat melaksanakan uji bom hidrogen di Laut Pasifik dari skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu USDCAD ditutup di 1,2338. Dolar Kanada turun lebih dari 140 poin selama satu minggu terhadap greenback. Data di hari Jumat menunjukkan bahwa inflasi di Kanada naik kurang dari perkiraan bulan lalu dengan hanya 0,1 persen, sementara itu inflasi inti tidak berubah. Sebuah laporan terpisah menunjukkan bahwa penjualan retail menunjukkan kenaikan yang lebih besar dari perkiraan di bulan Agustus, namun perkiraan inti lebih rendah dari perkiraan. Sementara itu, pada pasar komoditi, harga minyak sedikit lebih tinggi di hari Jumat karena sebagian besar produsen minyak utama pada rapat Komiti Pimpinan OPEC mendorong kumpulan catatan dengan persetujuan pemangkasan produksi. Namun seperti yang diperkirakan, tidak ada keputusan untuk memperpanjang persetujuan. Saham minyak mentah brand bulan November naik sebesar 56,86 USD per barrel terkait pertukaran ICF Futures Europe. Kontraknya naik sekitar 2,2 persen selama satu minggu, yang merupakan kenaikan mingguan keempat berturut-turut. Saham minyak mentah West Texas Intermediate bulan November ditetapkan lebih tinggi di 50,66 USD per barrel pada New York Mercantile Exchange, menutup di level tinggi 4 bulan. Untuk satu minggu, kontrak naik 0,4 persen. Saham emas mencatat sedikit kenaikan di hari Jumat dikarenakan ketegangan yang terjadi di Korea Utara. Namun, logam masih mencatat penurunan mingguan kedua berturut-turut setelah Federal Reserve pada hari Jumat menekankan bahwa akan menyampaikan kenaikan suku bunga lainnya di akhir tahun. Saham emas bulan Desember naik hingga 1.297,50 USD per ons, satu hari setelah mencatatkan penutupan terendah sejak 24 Agustus dan turun di bawah level signifikan psikologi di 1.300 USD untuk pertama kalinya pada bulan September. Untuk satu minggu, emas turun lebih dari 2 persen. Terima kasih telah menyaksikan peluasan perdagangan mata uang dan komunitas Instaforex TV. Saya Ovelia Undur Diri. Sampai jumpa!